Hai Mam, hari ini aku lagi belanja bulanan. Kenapa di tanggal segini? Karena stoknya baru pada Amis tanggal ini ya. Nah, untungnya dari belanja bulanan adalah bisa lebih dari satu bulan dengan budget yang sudah kita tentukan. Hai Mam, hari ini aku lagi belanja di Lotte. Nah, ini ngambil trolinya di sini ya. Iya, ini darah, iya. Nah, kita mau udah Lotte Grosier. Aku bersama Mamiku. Lotte-nya masih sepi banget. Aku belanja. Sepi banget. Enak banget. Nah, kali ini aku akan belanja bulanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa kalau tentu belanja ya. Hamboxing belanjaan bulanan Umi. Kita lihat ya, apa aja yang ada, yang Dede beli ya. Nah, aku belinya di Grosier, di Lotte. Jadi, nggak disediain pasti kayak sekarang. Nah, di sini aku beli roti tauor segede gini. Karena aku di rumah itu kurang lebih orangnya ada 7 orang di rumah. Jadi, beli roti bakrotinya yang gede. Apa lagi deh, ini? Susu juga. Susunya juga beli berapa? Satu. Susunya dua. Yang 900 gram. Bisa untuk kurang lebih dua minggu lebih ya, teman-teman. Kayaknya, rada doyan susu dia. Dia lebih dari dua kali minum susu sehari. Biasa, baru habis selesai disapi. Jadinya, terus, dan nggak terlalu doyan makan. Ini Dede lagi-lagi-lagi musu tuh. Nah, di sini aku beli cemilan. Ini, jadi supaya nggak jajan di luar ya. Terus yang ini, kadang-kadang males bikin bumbunya. Tapi aku beli terigu juga kok. Nah, terus, nah ini kita pake, nggak pake plastik, pakenya. Iya, tote bag. Di sini aku beli koko chip. Choco chip. Koko chip. Ini yang si mbak. Juga buat jajanan saihah. Sembilan saihah juga. Mie-nya juga ini ya. Nah, terus, kadang-kadang. Aku lagi, eh kadang-kadang malas masak. Karena kita siapin chip naket yang ini. Cam juga udah enak dan harganya juga nggak terlalu mahal banget. Tapi enak. Di sini nggak lupa dengan terasi. Kudang. Kudang. Dapak ini, dek? Milo. Milo. Saihah sukanya ini di bukuin dulu, baru dibimum. Nah, terus di sini kita beli bumbu murni. Ini untuk sebulan ya, teman-teman. Ini juga. Nah, di sini aku beli ketumbar bubuk. Terus kunyit. Kunyit bubuk juga. Terasi. Dan ini coklat untuk makan roti. Aku beli. Terus aku beli juga di sini. Dan spaghetti kadang-kadang pengen gitu ya. Nah, di sini aku beli kecap manis. Ukuran berapa ya ini ya. Pokoknya buat semuanya buat satu bulan. Terus aku beli saus sambelnya juga. Ini yang satu. Bola apa sih, nak? Bola apa? Nah, karena untuk kekentalan aku beli kecap bangun juga. Nggak lupa dengan saus tiram. Coba coba lihat ya. Ini aku beli sausnya buat. Nah, nanti di sini kalau mau bikin kue-kue. Aku pakai kunci biru. Bentar dulu dong. Kecap. Aku beli attack easy yang sasetan begini. Sekali nyuci satu ginian. Soalnya kadang-kadang aku main tuang-tuang aja. Boros banget gitu ya. Ini wangi-wangi sayang. Bukan mainan tuh. Wangi-wangi buat kamar mandi. Nah, di sini kita beli sasa. Garam, gula, garam. Nah, di sini aku pakai untuk cuci piringnya ekonomi. Ini murah tapi sabunnya itu luar biasa. Banyak banget dan recommended banget. Ini buat ibu-ibu yang lagi ngirit ya. Nah, di sini aku beli ekonomisnya dua. Buat bersihin kamar mandi. Nyikatin kamar mandi. Aku nggak lupa beli reksona. Karena penting banget buat kepedean diri kita. Terus ini aku beli korek kuping atau cotton bud. Di sini ada Morin yang pineapple jam. Buat selai nanasnya itu recommended. Tapi memang Morin tuh produknya emang keren-keren. Dan rasanya emang bener-bener enak dan nggak nempel ya teman-teman. Nah, di sini aku beli pentin anti-ketombe. Ini cocok banget nih. Ini 290 pasti cukup lah sebulan. Biasanya sih cukup buat tujuh orang. Ini wipot. Nah, untuk pasta giginya aku pakai pepsoden. Dari dulu sih aku pakai pepsoden gitu. Belum pernah juga sih nyobain yang lain. Komen ya bunda-bunda kalau misalnya apa sih produk yang rekomen dan udah murah rekomen lagi gitu ya. Sabun. Sabun dede. Aku pakai yang milk higher and body baby bed. Biar supaya sekalian lah ya. Mak-mak moya irit aja. Di sini aku beli ini. Lagi suka ini kamai. Tuh. Tiga. Karena aku kemarin udah beli di warung keabisan. Memang nggak belanja sih kemarin. Baru belanja ini. SOS pembersih lantai. Aku suka banget wanginya ini. Di waktu di tempat kerjaan aku bener-bener suka banget ini wanginya. Aku nggak muluk-muluk untuk perawatan muka aku atau facial foam. Aku pakai Nivea doang. Udah ini nggak pakai krim-krim yang lain lagi ya bund. Karena aku ada sesuatu yang ingin aku capai sekitar 2 tahun lagi. Jadi emang bener-bener harus diatur. Sedemikian rupa ya bunda. Doain. Di sini untuk cukur kumis juga ada. Terus ini terakhir kodomo-nya D.D.I.A. Karena dia sukanya yang melon. Nggak terlalu pedas. Gitu deh. Yang produknya kodomo. Aku beliin yang produknya pepsode. Yang rasa strawberry. Dia nggak suka. Katanya dia lebih suka yang melon. Padahal lebih murah. Katanya nggak suka. Terus nggak dipakai. Dianya protes bun. Tau kenapa dirumahku lagi banyak banget kecoa-nya nih bund. Gimana sih caranya nih ya. Biar supaya kecoa-nya tuh pada nggak ada gitu. Aku geli banget sama kecoa. Karena baunya itu. Nah aku pengen nyobain ini. Tapi ya nggak tau ya. Soalnya emang nggak pernah pakai kayak gini. Bygone semprot gini. Atau yang kayak anti-anti nyamuk gini. Soalnya dadanya nyusut gitu. Tapi karena kecoa-nya bener-bener banyak banget. Jadinya kita terpaksa harus beli ini. Ini adalah satu lagi. Susu carnation-nya. Kental manis creamer. Untuk minum susu jahe. Biasanya aku bikin jahe. Gitu ya. Bisa juga buat roti. Aku beli yang 4-95 gram nih. Ini sih kayaknya nggak sampai sebulan sih bun. Oke bun. Cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat untuk mengelis. Apa aja sih belanja bulanan yang kita butuhin ya bun. Nah tuh bulan-bulanannya. Oke thanks for watching my video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Supaya channel aku berkembang. Oke see you next time. Bye. Assalamualaikum. 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 Terima kasih sudah menonton!